Cara membuat Google Classroom Bagi pemula ini sangat penting sekali bagaimana cara membuat Google Classroom Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Yang pertama siapkan akun Gmail yang masih aktif dan passwordnya ingat Kemudian materi yang akan kita share di kelas Jadi nanti sebelum mereka mengerjakan soal Siswa itu disuruh ini dulu, disuruh membaca-baca powerpoint atau materi Materi di Google Classroom bisa berupa powerpoint Bisa berupa Microsoft Word, PDF, video yang ada hubungan dengan materi ajar Jadi kelebihan dari Google Classroom itu bisa menampilkan hampir semua multimedia Hampir semua jenis file bisa dilampirkan Supaya siswa nanti sebelum mengerjakan soal Mereka baca-baca dulu sesuai dengan perintah kita Setelah mereka memahami semua baru mengerjakan soal Langkah pertama adalah kita buka dulu Google Chrome Ini kita keluar dulu Misalnya menggunakan akun yang baru Ini absensi seni rupa Atgmail.com Kalau bapak ibu yang mau nyoba ini email masing-masing Atgmail.com Terus kita next Jangan lupa passwordnya Klik next Nah setelah login itu ada nama kita nih ya Ada apa namanya nih Inisial Ya Kalau Biasanya kalau sudah dimasukkan foto ada gambar foto kita disini Ini belum dikasih Apa belum dikasih foto Nah kalau sudah begini kita langsung ketik disini Pokoknya tadi Google Kemudian kita login Lalu kayak gini tampilannya Terus disini kita ganti dengan Classroom Classroom.google.com 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 Enter Klik lanjutkan Nah muncul seperti ini Kemudian klik Tanda plus disini nih Plus Buat kelas Kalau gabung kelas untuk siswa Kalau guru Buat kelas Klik disini Checklist aja Kita lanjutkan Nama kelas Misalnya mata pelajarannya apa Kalau saya SBK Sini Budaya ya Singkat aja Sini Budaya Kelas 7 1 1 71 Disininya SBK 7 1 Untuk pelajarannya Tulis aja Apa aja Sini Budaya Kalau ini yang singkat-singkat Supaya nanti Nggak terlalu panjang-panjang Gitu Ini kosongkan aja Klik Buat Ini udah Jadi Halaman Khusus untuk kelas 71 Jadi setiap kelas Kalau kita ngajar 10 kelas Ya 10-10 nya kita buat begini 71 72 73 74 Nah ini Kode kelas nih Kalau ini kan kecil nih Kita klik disini Nah ini dia Ini yang kita bagikan ke siswa Linknya Supaya kalau Siswa masuk Ke tadi tuh Dia akan mengetik ini Nanti masuk ke kelas ini Gitu Kalau pengen Kurang besar Klik yang ini Tuh Ini kode siswa Kita balik lagi Mari close Ini kelas 71 Kita balik lagi Kemari Hmm Klik Class Untuk membuat kelas 72 Klik tanda plus Buat kelas Checklist disini Lanjutkan Samain Saya SBK Kelas Kelas 72 Atau pelajaran Seni Budaya Disini SBK 71 Untuk Buat Sudah 2 Ini halaman Ruangan Kelas 72 Kita Untuk membuat kelas 73 Kita klik yang ini Klik disini Kita klik kelas Nah Kelas 72 Kelas 71 Klik tambah lagi Buat kelas Checklist disini Lanjutkan SBK Kelas 73 Seni Budaya Ruang SBK 73 Kuat Kelas 73 Sudah selesai Kita bisa Lihat lagi disini Klik disini Klik kelas Sudah 3 kelas Klik Tanda Tambah lagi Buat kelas Klik disini Klik lanjutkan SBK Kelas 74 79 Sudah Selesai Kemudian bagaimana caranya Supaya kita berkomunikasi dengan siswa Menyampaikan materi ke siswa Nah setelah Bapak Ibu mampu membuat Kelas Dari kelas 79 78 77 76 75 74 73 72 Dan 71 Terus apa yang akan kita kerjakan Kita harus memberi pengumuman Atau menyapa Siswa Ya misalnya Kita sini ya Klik Garis 3 Yang kecil disini Klik Kita lihat kelas Muncul kayak gini Atau dari sini Kita lihat 78 Kalau 77 Berarti 77 Kalau 74 Klik 74 Yang 74 yang muncul Kalau klik disini Berarti semuanya Tuh Nah kita akan menyapa siswa Kita coba Dari kelas yang paling besar dulu Atau dari yang paling kecil dulu Nanti Semuanya bisa kita share sekaligus Kita klik disini SBK Kelas 79 Nah Disini Bapak Ibu Kalau bisa Sapa siswa kita Dengan kalimat Misalnya disini Bagikan apa Klik disini Bagikan sesuatu Dengan kelas Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalian Akan Melaksanakan Latihan Soal Kalian Harus Belajari Materi Materinya Di Menu Tugas Kelas Nah Menu tugas kelas Disini Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pembukaannya Terserah kita Biasanya Cuma tag aja Nah Ini kan Kita ada 9 kelas Kita jangan hanya 1 kelas aja Kita kelas semuanya nih Ini kan udah semua siswa Klik disini Segitiganya Kita checklist nih 78 Ya 77 76 Jadi kelas mana ya Mau kita share Kalimat-kalimat tadi itu Kita checklist disini Lalu klik posting Posting ya Nah sampai begini nih tulisannya Posting Kalau perlu nih kata-katanya cari yang paling bagus Ini absensi ini kalau bisa nama kita nih ya Karena tadi Nama emailnya itu absensi kita Kalau bisa ini ada foto gurunya disini nih ya Diganti Itu dilogin di Di akun gmailnya Di profil diganti Fotonya Kita lihat dulu Apakah pengumuman kita ini Sapaan kita ini Terbaca oleh kelas yang lain Ini kan kelas 79 Kita lihat disini Kelas 78 Nah Ada tuh Pengumumannya Kemudian Kelas 77 Ada Jadi otomatis Kelas 76 Ada Kelas 72 Ada pengumumannya Kelas 71 Ada pengumumannya Kita balik lagi ke kelas 79 Karena kita akan memberi materi Kelas ini 79 Ini tadi siapaan Ini forum ya Forum Jadi anak juga bisa chatting-chatting disini Ini nanya-nanya apa kita jawab Sama juga di facebook aja nih Kira-kira kayak gitu Kemudian tugas kelas Tugas kelas disini Nah materi kita itu Tadi kan disini nih Bagang hias Pada buatan Jadi bapak ibu harus siapin dulu Materi yang akan Diajarkan ke siswa Dibaca oleh siswa Nah caranya Diklik disini tadi Ini tugas Kelas Buat Klik buat dulu Nah topik Topiknya ragam hias Ragam Hias Ragam Hias Klik disini Nah tambahkan Nah sudah ada tuh Klik lagi buat Ini istilahnya Foldernya Induknya Induknya Ragam hias kan banyak banget Ada ragam hias Pada Kayu Ada ragam hias Pada tekstil Ada ragam hias Buatan Ada ragam hias Macem-macem Kita buat disini Materinya Klik begini Buat Materi Nah Kita oke aja dulu Judulnya apa Ragam Hias Buatan Deskripsinya Deskripsinya kita Buka aja Dari sini nih Disini kita copy Ntar nih Kalau ada Pokok-pokok Pikirannya aja Pokok-pokok Yang penting Pengertian Ragam Hias Kemudian Bahan Ragam Hias Nah kita tulis Ini nih Petak Konsep Petak Konsep Ragam Hias Koma Gitu Apa lagi Kita lihat disini Kemudian Kemudian Pengertian Membuat Ragam Hias Pada Buatan Copy Taruh disini Tadi koma Kontrol V Ini koma Apalagi Disini Bahan Ragam Ragam Jadi nanti Siswa Gara-gara Baca ini Nanti dia akan Tahu Oh yang akan Dipelajari Itu ini Huruf besar Huruf kecil Gak ada masalah Berikutnya Apalagi Ini Alat Ragam Hias Poin-poinnya Aja Yang dimasukkan Kesini Supaya Untuk Daya Tarik Kalau di Toko Ini Ini Atalase Ini Huruf kecil Gak ada masalah Mungkin Kebaca Oleh siswa Berikutnya Ini Tadi Alat Ragam Hias Sudah Teknik Ragam Hias Klik Kanan Copy Disini Kontrol V Atau Klik Kanan Paste Kasih Koma Apa Lagi Ini Disini Teknik Tadi Prosedur Klik Kanan Copy Kontrol V Koma Prosedur Sudah Sudah Segitu Itu Yang Untuk Memancing Sisa Untuk Senang Membaca Oh Nanti Pada Kesempatan Ini Belajari Tentang Peta Konsep Ragam Hias Penertian Membuat Ragam Hias Pada Bahan Buatan Bahan Ragam Hias Alat Teknik Prosedur Menggambar Ragam Hias Kalau Perlu Cantumkan Pile PowerPoint Klik Disini Tambahkan Karena PowerPoint Itu Pile Klik Pile Kalau Ada Pile Youtube Ya Disini Kita Lampirkan Pile Link Nanti Tercopy Dia Pile Dari Perangkat Anda Klik Disini Nah Tadi PowerPoint Itu Ragam Hias Pada Buatan Klik Klik Open Lalu Klik Upload Klik Upload Nah Disini SBK Class Semua Kelas Biar Semua Kelas Kaligus 78 77 76 75 74 73 72 71 Klik Posting 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 Simpan Terus Memposting Ngeser Ke Seluruh Kelas Ragam Hias Buatan Masukkan Di bawah Sini Tuh Ya Jadi Dia Ada Disini Kalau Ada Yang Lain Misalnya Buat Materi Satu Lagi Apa Gitu Ya Kayak Tadi Set Gitu Ya Kalau Gak Jadi Mari Jadi Cukup Segini Nanti Sisu Akan Double Click Dia Akan Membaca Ini Dia Pelajari Dulu Kalau Perlu Dia unduh Dulu Ini Ketak Ini dia unduh Nanti disini Download Tadi baca langsung Dari komputer Ini juga bisa Jadi Gak ada masalah Kita back dulu Lalu kita klik Sini ya Kita lihat Apakah semua Kelas itu Apakah semua Kelas itu Sudah menerima Materi Klik 78 Nah Oke Disini Ditugas Kelas Tugas Kelas Sudah Ada ragam Hias Ragam Hias Buatan Kelas 77 Ragam Hias Buatan Kelas 76 Kelas 71 Sudah ada Semua kelas Sudah ada Materi Tadi kelas 79 Ya disini Ini ada tugas Kelas Ada ragam Hias Kalau misalnya Salah Salah ketik Klik disini Ganti nama Tinggal ganti aja Nah kayak gitu Udah semua nih Kemudian kita Membuat Soal Ini kita balik Kekmari Ke kelas 79 Nah Tadi kan udah tuh Ini tadi Chatting pertama Kemudian Kita nanti Siswo masuk ke Tugas kelas Bagaimana Cara membuat Soal Ya klik Buat Klik Tugas Quiz Tugas Quiz Klik Disini Klik Oke Ini ada Blank Quiz Ini tuh Sama Dengan Google Drive Google POM Ini caranya sama Double klik Nah ini sama Kayak gini Ya Jadi kita Ikuti aja Tutorial yang Dulu Yang pernah Saya buat Bagaimana Cara membuat soal Kayak gini Langkah-langkahnya Ya Sampai kirim Selan Selanjutnya Bagaimana Membuat Quiz Atau soal Di Google Classroom Nah disini Ada tugas Tugas kelas Ya Ini kan tadi Materi sudah Kita lampirkan Kalau kita klik disini Siswa kan bisa Lihat tuh Ya Nah terus Nanti siswa nanyain Soalnya mana Gitu Jadi perlu kita Klik Klik disini ya Tugas kelas Nah disini ada Buat Klik buat Klik tugas Quiz Nah kalau bisa Memang di Google Drive Kita sudah Di Google Drive Di akun yang sama Ya Di Google Drive Di akun yang sama Kita sudah nyiapin Quiz yang Kita buat Ya Di Google Di Google POM Ya Dengan akun yang sama Kita Kasih judul Boleh disini Misalnya Latihan Soal Seni Budaya Kelas 7 Petunjuknya Terserah Mau apa Lalu kita klik Blank Quiz Klik disini Nah kalau kita Dari 0 lagi Kan capeknya Bukan main Kita tinggal Import aja nih Dari sini nih Masukan dari Yang sudah ada Di dalam Google Drive Klik disini Nah kita cari Mana yang mau Kita masukkan Kelas 7 Kelas 7 Ini ada nih Latihan Kelas 7 Klik disini Lalu klik pilih Nah muncul Di kanan Seperti ini Klik aja Pilih semua Ya Dipilih semua Lalu klik import Pertanyaan Klik disini Nah Ini sudah Jadi tuh Ini tadi Nama siswa ya Ininya kita Kasih judul Apa gitu Latihan soal ya Latihan Soal Seni Budaya Desklusinya Kasih tulis Disini Jangan blank Kasih Ini di copy aja nih Blok Klik kanan Copy Kesini Klik kanan Paste Sama tuh Nah kalau kita Lihat dulu Sebentar disini Klik Nah jadinya Kayak gini nanti Jadi poin-poinnya Sudah Sudah ada Karena copyan Tadi Dari yang sudah ada Nah begitu Seterusnya Inilah yang Harus kita kerjakan Dari awal Sampai akhir Dari mulai Pembuatan Kelas Pembuatan kelas Membuat kelas Dari kelas 71 Sampai kelas 79 Kemudian Kita juga Tadi Membuat Sapaan Nah kayak gini Selamat Walaupun 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 Hari ini Kalian akan Melaksanakan Latihan Dan 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 Kemudian Kita di tugas Kelas Juga membuat Ini tadi Membuat Topik Topiknya itu Ragambias Kemudian kita juga Membuat materi Materinya itu ini Ragambias Buatan Kemudian kita juga Membuat Soal Membuat soal Tadi klik buat Lalu tugas Quiz Tugas quiz Yang tadi kita Praktikan ini Yang sudah kita Masukkan Nah terus Bagaimana caranya Kita Memberi tugas Kesiswa Sedangkan ini Kan ada Dua ya Ada google drive Ada google classroom Ini ada Dua Dua Token Dua Nah ini kita Buka dulu Ini cara nge-share Ini ke whatsapp Aja Kita klik disini Kita buka Whatsapp Whatsapp Enter Yang sudah Ini kan tadi Kita disini Search disini Kita back dulu Kita mesti tahu Kelas Kelas 79 Tokennya apa Nah disini Kita block aja Kita copy Ini whatsapp Ulangan Misalnya Ulangan Harian Seni Hidaya Klik Link Klik link ini Classroom Google.com Class Classroom Google.com Kita copy Ke whatsapp Tadi Ulangan Harian Seni Rupa Klik Link Nah google Classroom.com Enter Lalu Klik Lalu klik Tanda plus Disini Lalu klik Tanda plus Di whatsapp ya Lalu klik Tanda plus Pilih gabung Gabung Pilih gabung Kelas Disini Pilih gabung Kelas Pilih gabung Kelas Nah masukkan Token yang dari kita Yang ini Yang 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 siswa ini Yang kita kasih Kita batal ya Nah kita lihat disini Misalnya 79 Ini Copy Kesini ya Gabung Kelas Dengan Token Dengan Token Control V Ulangan Harian Sini Budaya Kelas 79 Ini jangan lupa Ini ada Kelas 79 Jadi gitu Jadi di Whatsapp Ini kita Atau di Microsoft Word juga Boleh Kita buatnya Ulangan Harian Sini Budaya Kelas 79 Klik Link Blah 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 Nanti Ini Kalau Udah Dikirim Ini Warna Biru Ini bisa Diklik Oleh siswa Enter Lalu klik Tanda plus Pilih Gabung Kelas Dengan token Blah 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 Silahkan Kalian Baca Materi Materi Ajarnya Selanjutnya Selanjutnya Kalian Kerjakan Selanjutnya Kalian Kerejakan Kerejakan Soal Token Soal Token Soal Adalah Nah kita Mesti tahu Disini Soal Token Apa Nah Kalau Tidak ada Token Ya Jangan Dikasih Token Kalau Misalnya Disini Mau Ini kan Gak Bisa Gimana Nih Klik Disini Ada Tanda Tanda Pensil Di edit Nama Kelas Ini bisa Bisa kita Tambahin Tambahin Token Klik Disini Klik Tambah Nah Token Token Disininya Aktifkan Klik Disini Validasi Disini Ankit Text Ini ya Text Ini ya Text Berisi Disininya Misalnya ABCD 001 ABCD 001 Nih Pastinya Nah ini Kita berikan Kesiswanya Nah Klik Tangan Copy Kesini Tadi Dengan Token Adalah ABCD 001 Selamat Mengerjakan Selamat Mengerjakan Klik Disini Nah Ini yang kita Kirim Ke Kelas Ke Kelas 79 Untuk Kelas 78 Kita Klik Disini Copy Paste Nah Ini ganti Dengan 78 Token Soal Sama Hanya Token Kelas Yang Beda Kita Cari Disini Token Kelas Kosong Dulu Token Kelas 78 78 Token Ini Di Blok Klik Kanan Copy Copy Kemana Ke Whatsapp Dengan Classroom Lalu Lalu Klik Tanda Plus Pilih Gabung Kelas Dengan Token Ini Disini Ganti Nah Disini Klik Kanan Paste Jadi DNC Key 25 E Nah Tadi Kan Gitu Nah Ini Kita Kirim Tuh Kita Kumpulin Dulu Di Whatsapp Kita Dulu Berikutnya Untuk Kelas 77 Klik Kanan Copy Paste Kesini Paste Ulangan Harian Sini Budaya Kelas 77 Ini Ganti 77 Klik Httw Google Classroom Enter Lalu Klik Tanda Plus Pilih Gabung Kelas Dengan Token Nah Token Kita Lihat Disini Kelas 77 77 Disini Nah Ini Token Kita Blok Klik Kanan Copy Copy Kemana Whatsapp Tadi Ini Token Token Kelas Control V Nah Itu Sudah Ada Kita Kirim Ya Ke 77 Begitu Seterusnya Sampai Kelas 79 78 77 76 Kemudian 75 74 Dan Seterusnya Demikian Cara Share Tugas Dari Google Classroom Yang Didalamnya Ada Soal Google Formulir Kesiswa Menggunakan Whatsapp In Tidak Sari Tidak 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 Tidak